Pemirsa pesatnya teknologi digital mendorong terbukanya peluang untuk berwira usaha dengan pangsa pasar dan jumlah pengguna internet yang besar, bisnis e-commerce atau e-dagang di Indonesia menjadi kian menjanjikan. Di era digital, pengguna internet di Indonesia kian hari kian meningkat. Sejalan dengan itu, peluang bisnis e-commerce pun terbuka lebar. Banyak orang memilih bertransaksi secara online karena menghemat waktu dan tenaga. Sementara bagi pelaku usaha, tak perlu modal besar untuk memasarkan produknya. Potensi ini semestinya bisa dimanfaatkan oleh generasi muda untuk mulai berwira usaha. Kuncinya dengan berbekal ide segar dan kreativitas. Bahasan ini disampaikan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo di hadapan lebih dari 1.400 mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Universitas Haluwoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Kambisian. Jadi memang dunia ini bergerak ke arah digital. Jadi Indonesia pun juga akan mengarah ke sana. Tinggal bagaimana kita mencari tahu. Karena digital itu kan payungnya. Tapi produknya, aplikasinya apa? Aplikasinya macam-macam. Sekarang yang terkait dengan mungkin retail. Karena jumlah penduduk kita kan besar. Itu bagus. Membuka wawasan bagi kami mahasiswa. Untuk terutama kami orang-orang timur, orang Sulawesi ini masih agak tertutup pikirannya untuk bagaimana caranya. Kami melakukan wira usaha yang memang betul-betul membuat kami keluar dari zona nyaman kami. Hal senada juga diungkap HT saat bersilaturahmi dengan para pengajar dan siswa di pesantren Umus Sabri, Kota Kendari. Di hadapan ratusan siswa, ia menekankan pentingnya memupuk jiwa wira usaha sejak usia muda. Hal ini pula yang mendorong HT menjadi pembicara dalam talkshow yang digagas Sultra Kreatif Forum di Kota Kendari. Generasi muda punya tanggung jawab besar memperbaiki tatanan ekonomi dan mendorong Indonesia menjadi negara maju. Perlu peran serta semua pihak, termasuk para tokoh agama, untuk membentuk moral dan ahlak mereka. Dengan membuka dialog, harapannya semua kendala bisa direwati dan melahir anak-anak muda yang berkualitas. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Tim Liputan MNC Media melaporkan.